Oke teman-teman dan bosku di video kali ini saya akan menutorialkan ya cara membuat alat dari barang bekas yang sudah tidak terpakai Dari bearing bekas kemudian dari as bekas dan bau Jadi ini bakalan menjadi alat yang multi pungsai ya Langsung saja kita ke tutorial Nah ini untuk alat-alatnya ada as ukuran 17 kemudian bearing 62052 biji, 63 per 221 biji dan 62012 biji Langsung kita proses mengelasan seperti ini Usahakan pas dan lurus ya proses pengelasannya supaya rapi Nah yang penting tengah-tengah aja center seperti ini ya Tuh oke udah dua-duanya kemudian kita pasang yang 63 per dua-duanya Caranya dimasukin seperti ini kita pas-pasin dulu Pakai asok kita tekan kemudian langsung kita alat Untuk proses pengelasan supaya lebih kuat dikeliling saja ya Enggak perlu ditotol-totol Keliling saja kawat las banyak dan murah ya Jadi supaya lebih awet dan kuat-kuat sampai dengan 7 turunan Nah seperti ini teman-teman Udah ya tuh Ini bisa buat ngebanting, ngebaledog, tukang maling ya Nah oke kita pasang ke asnya Kemudian disini pakai 6301 nih Kita takol harus pecah seperti ini Dan ternyata malah pecah dua-duanya Ini tenaga saya terlalu ekstra Kita pecahkan lagi yang satunya lah ya Nah udah pecah nih Tinggal kita masukkan disini Kita kasih pembatas supaya bisa menekan ke bawah juga ya Bisa ditarik, bisa didorong juga Kemudian tinggal kita alat Sekelilingnya saja sampai dengan kuat Nah oke udah Tuh udah bisa jadi sliding hammer Bisa diangkat, bisa didorong ke bawah Kemudian ini baut ya Bukan baut tapi itu mur ya Mur yang panjang 6 cm Mur topi yang panjang aksesoris ya Langsung kita last Nah seperti ini Usahakan lurus juga ya Supaya nggak ngegeol Jadi sebagian aja dulu Kemudian tinggal kita centerkan nih Seperti ini Kalau udah lurus Langsung kita last sekelilingnya sampai kuat Pokoknya harus kuat di daerah sini ya Pokoknya mau di 3 lapis, 4 lapis Itu bebas Supaya lebih kuat Nah ini hasil jadinya seperti ini teman-teman Tuh ini saya kuat last-last ya Lastnya 4 lapis Tuh ini jadinya bisa narik Bisa ngedorong ke bawah juga Nah ini bisa juga matanya Kita buat sendiri ya Nah ini bau 12 Tetap bau 12 Tapi bawahnya bisa jadi 12 Bisa jadi 10 Bisa jadi 8 Bisa jadi 6 Tergantung media yang mau kita tarik nanti ya Nah ini banyak banget fungsinya Kemudian ini juga bisa dipungsikan sebagai sledding ya Gagang Untuk tracker bearing yang seperti ini teman-teman Nah pokoknya bisa Nanti kalau kita mau lepas bearing CPT Bearing tanam Bearing menem bisa menggunakan tracker ini Tanpa harus di tracker ya Diputar pakai kunci Langsung ditarik-tarik jebret Bisa langsung Ketarik ini matanya Bisa diganti-ganti tuh Sesuai dengan ukuran 7 PCS Semuanya bisa masuk teman-teman Pokoknya alat ini sangat dibutuhkan sekali Untuk bengkel-bengkel motor Seperti kita bisa untuk Untuk membuka pen pelatuk Pokoknya bisa Udah pernah saya tutorial di video sebelumnya Terima kasih telah menonton